Kitab Samuel yang kedua, pasal 17 Nasihat Ahitofel tentang Daud Ahitofel juga berkata kepada Absalom, Perkenankanlah, aku memilih 12.000 orang, maka aku berangkat mengejar Daud malam ini. Aku akan menangkapnya ketika dia sedang lelah dan lemah. Aku mengancamnya, sehingga seluruh rakyat yang ada bersama dia melarikan diri. Tetapi hanya Raja Daud yang akan kubunuh. Rakyat yang masih ada di sana, kubawa kembali kepadamu. Jika Daud mati, semua orang akan kembali dalam damai. Rencana seperti itu tampaknya baik bagi Absalom dan semua pemimpin Israel. Namun Absalom mengatakan, Panggil Husayi, orang arki itu. Aku ingin juga mendengar pendapatnya. Husayi merusak nasihat Ahitofel. Ketika Husayi datang menghadap, Absalom berkata kepadanya, Ahitofel memberikan nasihat kepadaku. Apakah itu baik untuk dilaksanakan? Jika tidak, berikan pendapatmu kepadaku. Husayi menjawab, Kali ini nasihat Ahitofel tidak begitu baik. Kemudian ditambahkannya, Engkau juga tahu, Tuhanku Raja, Bahwa ayahmu beserta pasukannya adalah pejuang yang gagah perkasa. Mereka itu sama seperti beruang liar yang mengamuk Jika ada yang mencuri anaknya. Di samping itu, Ayahmu adalah juga seorang prajurit sejati. Dia tidak tidur bersama pasukannya. Bahkan, saat ini, Dia sedang bersembunyi dalam sebuah gua atau tempat lainnya. Jika ayahmu yang menyerang pertama-tama, Dan ada yang mati di pihak Tuhanku, Dan hal itu terdengar oleh siapapun, Maka, Mereka menyiarkan berita, Bahwa pengikut-pengikut Absalom, Menderita kekalahan. Akibatnya, Meskipun ada tentara yang gagah berani seperti seekor singa, Dia akan kecil hati ketakutan. Karena seluruh Israel sudah maklum, Bahwa ayahmu seorang pejuang yang kuat, Dan pasukan yang bersama dia, Terdiri dari orang yang gagah perkasa. Inilah nasihatku. Perintahkanlah, Supaya seluruh orang Israel, Mulai dari Dan sampai Bersheba, Berkumpul untuk Tuhanku Raja. Mereka seperti pasir di tepi laut banyaknya, Dan Tuhanku Raja harus turut memimpin mereka maju bertempur ke medan perang. Pada saat kita menyergap Daud di tempat persembunyiannya, Kita menyerangnya dengan cukup banyak orang seperti embun jatuh ke bumi. Kita dapat membunuh Daud serta pasukannya, Tidak seorang pun dapat luput. Dan jika dia mengundurkan diri masuk ke dalam kota, Semua orang Israel akan membawa tali, Dan mengikat kota itu untuk ditarik ke dalam lembah. Sehingga tidak ada satu batu kecil pun yang tersisa. Absalom dan semua pemimpin orang Israel mengatakan, Nasihat Husai lebih baik daripada nasihat Ahitafel. Sebenarnya, Nasihat Ahitafel baik, Tetapi mereka mengatakan itu, Karena Tuhan telah memutuskan membuat nasihatnya itu menjadi sia-sia. Ia melakukan itu untuk menghukum Absalom. Husai memberitahukan kepada Imam Zadok dan Imam Abiyatar Semua nasihat yang diuraikan oleh Ahitafel kepada Absalom. Tetapi, Ia juga menjelaskan segala hal yang dinasihatkannya kepada Absalom. Katanya, Kirimlah cepat berita ini kepada Daud. Sampaikan kepadanya, Agar malam ini jangan menginap di tempat yang dipakai orang Untuk penyeberangan ke Padanggurun. Katakan kepadanya, Supaya Daud segera menyeberangi sungai Yordan. Jika dia menyeberangi sungai, Raja dan semua orangnya tidak akan tertangkap. Anak-anak imam, Yonatan dan Ahimaas, Menunggu di Enrogel. Mereka tidak mau ada yang melihat mereka memasuki kota itu. Maka, Seorang hamba perempuan datang membawa kabar kepada mereka. Kemudian mereka melaporkan hal itu kepada Raja Daud. Namun, Seorang pemuda melihat Yonatan dan Ahimaas Dan memberitahukannya kepada Absalom. Mereka berdua melarikan diri dengan segera Dan tiba di rumah orang di Bahurim. Orang itu memiliki sebuah sumur di halaman rumahnya. Yonatan dan Ahimaas Masuk ke dalam sumur itu, Bersembunyi. Istri pemilik rumah itu Membentangkan sehelai kain spray Di atas sumur itu. Dan menyerahkan jerami di atasnya. Sehingga tidak seorang pun mengetahui Bahwa ada yang bersembunyi di sana. Kemudian, Tibalah orang Absalom Di rumah perempuan itu. Dan bertanya, Dimana Ahimaas dan Yonatan? Mereka telah menyeberangi sungai itu. Kata perempuan pemilik rumah. Orang itu melanjutkan pencarian. Tetapi, Karena tidak menemukan apa-apa, Mereka kembali ke Yerusalem. Setelah hamba-hamba Absalom pergi, Keluarlah Yonatan dan Ahimaas dari sumur Dan langsung melapor kepada Daud. Katanya, Cepat, Pergi menyeberangi sungai, Karena Ahitofel telah merencanakan sesuatu terhadap engkau. Kemudian, Daud dan para pengikutnya menyeberangi sungai Yordan. Sesudah matahari terbit, Semua pengikut Daud sudah menyeberangi sungai itu. Tidak ada yang tinggal di sana. Ketika Ahitofel melihat bahwa nasihatnya tidak ditanggapi oleh orang Israel, Ia memasang pelana di atas keledainya dan pulang ke rumahnya. Dia terlebih dahulu mengatur semua urusan keluarganya, Lalu digantungkannya dirinya. Dia mati dan kemudian dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Daud tiba di Mahanaim. Absalom dan para pengikutnya dari Israel menyeberangi sungai Yordan. Absalom mengangkat Amasa menjadi komandan tentara menggantikan Yoab. Amasa ialah anak seorang Ismail bernama Yitra yang menikah dengan Abigail. Abigail, anak Nahas, saudara perempuan Zeruiah, Ibu Moab, Absalom dan orang Israel berkemah di tanah Gilead. Sobi, Makir dan Barzilai Ketika Daud tiba di Mahanaim, bertemulah dia dengan Sobi, anak Nahas, dari Rabah, kota suku Amon. Makir, anak Amiel, dari Lodebar, dan Barzilai, orang Gilead, dari Rogelim. Mereka bertiga membawa tempat tidur, mangkuk-mangkuk, dan alat dapur lainnya. Mereka juga membawa gandum, bahan minuman bir, tepung terigu, gandum yang dipanggang, kacang-kacangan, kacang hijau, benih kering, madu, mentega, domba, dan keju dari susu sapi. Semuanya itu untuk Daud dan rombongannya, karena menurut mereka, rakyat itu sudah lapar, haus, dan lelah di padang gurun.